baik teman-teman semua ini rangka kita sudah jadi untuk proses pembuatan rangka atau perakitan bisa dilihat di konten sebelumnya di part 1 bisa di cek di deskripsi dan untuk proses berikutnya kita akan menginjak ke penyamaan dan nanti langsung kita tes flash saja terus untuk bahan yang saya gunakan itu cukup simple disini saya menggunakan ini ini lem lem pok yang kalengan ini bisa dicari di toko-toko bangunan yang kalengan bisa juga kalau disini bisa beli seperti ini botolan kecil misalkan teman-teman ada yang membutuhkan bisa langsung komen saja untuk lem seperti ini lebih murah dan kedua plastik saya menggunakan plastik mulsa atau plastik yang biasa buat nanam melon untuk teman-teman bebas plastik apa saja bisa juga menggunakan plastik sampah atau plastik-plastik besar lainnya kalau bisa usahakan jangan sampai ada sambungan kemudian gunting dan sudah itu saja langsung saja kita mulai ke proses penyamaan kita cari tempat panas agar hasilnya maksimal dan simak keterangannya jangan sampai di skip teman-teman oke baik langsung saja kita cari tempat panas oke baik ini kita kasih lem bagian tengah dulu ya bagian tengah dan sayap kanan-kiri atas-bawah sekitar 5 cm untuk mengunci plastik tengah seperti yang saya bilang tadi usahakan tempatnya panas biar hasilnya nanti ketika sudah selesai jadi kenceng pokoknya kalau main layangan ya pastinya jangan takut hitam lah kemudian saya bagian ini ini untuk ini pertama ini kita gak usah kenceng-kenceng dulu biar semua nempel dulu baru kita potong seperlunya biar gak ribet seperti ini yang saya lakukan seperti ini kemudian kita ulang lagi kita tarik dari tengah ke samping mana yang belum kenceng bisa kita tarik sedikit-sedikit kalau misalkan lemnya udah gak lengket kita kasih lem lagi seperti itu seperti di video untuk teman-teman yang tanya teman-teman bang itu cari plastik mulsa atau plastik melon dimana teman-teman bisa cari di toko pertanian biasanya ada menurut saya plastik mulsa lebih enak lebih lentur daripada plastik sampah ya teman-teman jadi recommended banget buat teman-teman pakai nah ini kemudian sisa plastik tadi kita potong sekitar 1-2 cm kemudian kita lem ke bagian bambu ini kita jadikan sayap dulu ya untuk untuk ekor kita belakangan dulu kelebihan ketika kita nyamak atau melastiki di tempat panas walaupun kelihatannya kendor nanti pada saat kita berterduh di tempat yang dingin insyaallah plastik akan mengencang dengan sendirinya ada di tempat daman masih ayat di tempat di tempat yang lalu masukkan , AMA lalu ya mendin empty desi tempat itu hai 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 ya kita lihat Coba kita lihat hasilnya ketika kita sudah enggak dipanasan hasilnya seperti ini kenceng walaupun tadi kelihatannya enggak kenceng pada saat kita udah poyongi yob itu hasilnya Insyaallah jadi kencang Hai dan mengkilat pastinya Hai ini ini adik saya ngebantu soalnya selak panas kalau saya sendiri agak-agak lama soalnya di bagian ram-raman ini agak rumit ya teman-teman jadi teman-teman misalkan ada teman gitu suruh dibantu aja enggak apa-apa daripada kelamaan soalnya memang harus panas kita plastikan kedua di bagian ekor yang bulat kemudian nanti sayapnya ya untuk warna sendiri itu temen-temen bebas mau dikasih warna apa atau mau full hitam atau merah full atau divariasi juga itu namanya seni bebas teman-teman kemudian bagian ekor samping kita kasih lem semua ini dua orang biar cepat ya soalnya kalau satu orang lemnya yang yang pertama itu biasanya kering dan lem yang bambu yang terakhir tuh malah belum kena lem pokoknya semakin banyak orang semakin bagus lebih cepat untuk bagian plastik ekor samping yang nempel di ini yang bundar itu yang bulat itu kita tempelkan pakai lem aja sedikit nanti habis itu kita kasih perekat lagi ubat nyamuk biar tambah kuat soalnya menurut pengalaman saya namanya plastik sama plastik itu paling apa ya paling kuat ya dikasih ubat nyamuk atau solder kalau dikasih lem paling nyumak bertahan satu hari udah lepas lagi tuh jadi seperti ini untuk bagian penyakitnya penyamaan misalkan teman-teman ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan lewat komentar insyaallah saya jawab sejelas-jelasnya sesingkat-singkatnya nah disini udah kita berteduh kemudian kita lubangi yang bagian ini sela-sela RAM nya tadi yang kecil-kecil lihat kan hasilnya kalau kalau kita nyamai sambil manas dan pada saat kita berteduh hasilnya pasti pasti kencang teman-teman bisa lihat sendiri dan kalau bisa dipraktekkan nah ini teman saya cucul kelambi kebetulan di rumah saya sendiri itu masih daerah perkampungan ya jadi banyak pohon-pohon yang yang menambah view jadi kelihatan alami temen-temen Oh ya untuk temen-temen yang mau mampir ke rumah silahkan bisa-bisa konfirmasi lewat komentar nanti untuk apa ya kasih alamat lebih lanjut bisa Bang mau belajar boleh enggak boleh silahkan datang ke rumah saya ajarin sebisanya tanpa membayar ini atau mau pesen juga enggak papa aku enggak bisa Bang dan gak ada waktu pesen bisa enggak bisa kirim-kirim juga insya Allah bisa ini temen saya yang kecil nih ini joki saya kalau misalkan ada festival atau lomba saya dia jokinya kerjanya apa Bang bucahnya itu traktor temen-temen kerjanya dia itu traktor kalau mau tanya per dunia per traktoran bisa tanya dia saya sendiri kerjanya ya yang nganggur ya bikin layangan seperti ini saya kata orang itu bukan kerja itu mainan Iya enggak papa namanya orang ngomong kan bebas yang penting kita menjalannya dengan enjoy aja sih Hai dan enggak merugikan orang lain pastinya hai 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 baik itu proses penyamaan Hai dah hampir selesai sedikit lagi kemudian nanti lanjut ke pemasangan sendaren dikitanya kebaik temen-temen takkan tes play bisa saya pasang palesan sendaren ini dikitanya utuh tidak saya potong dan sampingnya kasih kita peti sali goji seperti ini kira-kira coba kita mau setting dulu apakah langsung berhasil atau perlu settingan lagi let's go let's go go bro go 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 selamat menikmati selamat menikmati sukses selamat menikmati